Pemilu Jawa Tengah Pemilu Jawa Tengah Pemilu Jawa Tengah Klarifikasi, konfirmasi, tanya jawab antara pelapor dan terlapor. Dan setelah itu nanti kita akan membuat kesimpulan dan selanjutnya kami harus membuat putusan. Isinya hanya pengakuan kesalahan input sebanyak 1780, justru kami mempertanyakan apakah itu sudah diperbaiki, sejauh mana perbaikan itu, dan langkah berikutnya bagaimana. Ya gerisnya kita sudah membuktikan 502 sekian itu sudah kami verifikasi di lapangan, dan hasilnya sudah ada, sudah kami jawab waktu yang tanggal 12 kemarin. Sama sudah ada PNM-nya juga siapa-siapa itu yang dianggap belum 17 tahun. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu akan kembali digelar pada 21 Februari. Dengan agennya jawaban terlapor yakni pihak KPU Jateng atas adanya dugaan DPT bermasalah tersebut. Dari Kota Sumarang, Jawa Tengah, Suryawwi Caksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.